Ketidakkegoisan Namong yang tidak mementingkan diri sendiri terlihat di mata Namong Nihuang dan beberapa tetua. Ekspresi orang-orang agak rumit, mereka ingin membujuk Namong agar tidak bingung. Tidak perlu melakukan itu. Tapi kalau bicara soal kata-kata, mereka tidak bisa mengatakannya lagi. Karena mereka juga memahami pikiran Namong. Namong Nihuang tetap mematuhi perintah dan mengirimkan pesan kelima kekuatan lainnya. Namun, saat kepala lima keluarga dipanggil, mereka mempunyai pemikiran berbeda. Mereka memberitahu para tetua perintah Namong bahwa Namong tidak bingung, dan mereka semua segera membicarakannya. Tentu saja, kita harus masuk bersama untuk mencari penguasa wilayah yang bergejolak. Namong tidak bingung, untuk apa ini? Apa yang dia katakan adalah dia takut akan bahaya apapun, jadi dia pergi untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Tampaknya dia lebih suka mengorbankan klan Namong daripada melindungi kita. Haha tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Penguasa wilayah yang bergejolak telah menunjukkan niatnya untuk menyerah. Itu adalah orang yang lemah. Apa bahayanya? Saya pikir dia mungkin ingin mengambil pujian untuk itu. Ya, untuk waktu yang lama, enam keluarga kami telah bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik. Tapi kredit yang terlalu sulit didapat tidak banyak kredit. Namong tidak bingung dengan wakil pemimpin. Dia terlalu encer. Tentu saja, dia ingin memberikan kontribusi sesegera mungkin. Ham, saya tidak tahu apa yang membuat pemimpin aliansi tidak bingung. Ketika pemimpin aliansi kembali ke Tanah Hautian, jika dia pergi ke keluarga LAN kita, dia akan lebih baik daripada klan Namong. Pemimpin hanya setelah dia mengalami nasib buruk. Dalam hal identitas, kualifikasi dan kekuatannya, siapa di antara mereka yang dapat dibandingkan dengan kita dari klan Dewa Perang? Memang benar kita menghormati Dewa Pedang, namun bukan berarti kita harus tunduk pada klan Namong. Jangan dengarkan Namong. Dia ingin mengambil pujian sendirian, tapi kami tidak akan membiarkan dia berhasil. Namong tidak meragukan wakil pemimpin ini. Itu tidak layak untuk namanya. Dia mengetahuinya di dalam hatinya sendiri, jadi dia ingin berbuat lebih banyak untuk menenangkan pikiran, tapi kita tidak bisa membiarkan dia bahagia. Meski kelima keluarga itu terpisah dan masing-masing berada dalam satu fregat. Namun ketika mendapat kabar tersebut, reaksi mereka sama saja. Tidak pantas mendapat posisi wakil pemimpin. Sekalipun Namong tidak bingung membiarkan klan Namong menjadi umpan meriam, mereka tidak akan menghargainya. Mereka juga menganggap Namong tidak bingung dan ingin mendapat pujian. Jadi, muncullah pemandangan yang sangat memalukan. Di dekat pintu masuk alam rahasia, kapal perang klan Namong memimpin dan langsung menuju pintu masuk. Rencananya, kapal perang lima keluarga lainnya harus memperlambat kecepatan dan menjauh ribuan mil untuk melihat perubahan. Setelah klan Namong memasuki gua dan mengetahui situasi aman, kapal perang kelima keluarga akan menyusul. Namun kini, kapal perang kelima keluarga tersebut tidak berniat melambat sama sekali. Mereka masih mengikuti kapal perang klan Namong dan bergegas menuju pintu masuk alam rahasia. Melihat pemandangan ini, Namong tidak bingung dan langsung mengerutkan kening. Wajahnya tidak terlalu tampan. Tapi dia tidak marah, hanya kilasan ejekan diri yang melintas di matanya. Haha, sepertinya prasangka mereka terhadap kursi ini tidak bisa dihilangkan dalam semalam. Namong Nihuang dan beberapa tetua semuanya terlihat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah ada wakil pemimpin di mata mereka? Hentikan, mereka tidak yakin, kepala kita telah menjadi wakil pemimpin, dan dia masih menahan nafas. Berprasangka buruk terhadap tuan kita, mereka tidak bisa mengolok-oloknya sebagai perintah militer. Ya, jika terjadi sesuatu, pemimpin akan menyelidikinya. Bisakah mereka memikul tanggung jawab tersebut? Kelima tetua dipenuhi dengan kemarahan. Namong Nihuang juga menunjukkan alisnya dan mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu membicarakannya lagi. Berkonsentrasilah pada persiapan perang. Hal-hal ini harus dilaporkan kepada pemimpin setelah perang, dan dia akan menanganinya secara alami. Dan yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita tidak boleh mengecewakan pemimpin, apalagi mempermalukannya. Beberapa tetua dengan cepat mengangguk untuk mengiakan, tidak lagi membahas masalah ini. Mereka semua menahan amarah mereka, tetap tenang dan mulai mengerahkan anak-anak Namong. Suwa! Kapal perang klan Namong tiba di pintu masuk tempat rahasia dan berhenti dengan cepat. Ketika pintu kabin dibuka, Namong bergegas keluar tanpa keraguan. Namong Nihuang dan lima tetua, dipimpin oleh seribu dua ratus anak, juga bergegas keluar dari kapal perang. Suwa! Dalam waktu singkat, orang-orang klan Namong mengepung Yuntai di dekat pintu masuk tempat rahasia. Ada lebih dari seratus penjaga elit yang menjaga altar susunan masuk dan keluar dari tempat rahasia di platform awan, yang tergantung di lautan awan. Mereka juga menjaga kewaspadaan dan kewaspadaan. Ketika mereka melihat kapal perang datang, mereka sudah mengirimkan pesan kepada orang-orang di wilayah rahasia. Ketika anak-anak klan Namong mengepung Yuntai, lebih dari seratus penjaga dengan cepat melambaikan tentara sihir dan melancarkan serangan tanpa rasa takut. Tiba-tiba, langit tertutup langit, menutupi matahari di siang hari. Melihat pemandangan ini, orang-orang klan Namong tertegun sejenak, ada yang luar biasa. Bagaimana situasi para penjaga rumah Tuhan? Lebih dari seratus penjaga, dikelilingi oleh ribuan pasukan kita, berani mengambil inisiatif menyerang. Mereka sekarat, tampaknya situasinya tidak baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa penguasa wilayah gejolak sudah lama berniat untuk menyerah? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Meskipun pemikiran ini terlintas di benak orang-orang, mereka tidak punya waktu untuk mengucapkan mantra untuk melawan. Membunuh mereka. Mereka yang menghalangi kemajuan tentara kita akan dibunuh tanpa ampun. Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang satu demi satu mengeluarkan perintah dengan tegas. Sua-sua. Tiba-tiba, lebih dari seribu anak-anak Namong, yang siap berangkat, meledak menjadi kekuatan ilahi yang kejam, melepaskan serangan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Cahaya dan bayangan ajaib yang menutupi langit dan matahari, segala jenis angin, api, dan guntur, mengalir turun seperti semburan air, menenggelamkan lebih dari seratus penjaga. Bang! Boom! Bang! 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 Kedua sisi serangan ilahi bertabrakan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, menyebar hingga puluhan ribu mil. Serangan ilahi dari para penjaga itu langsung diblokir dan dihancurkan berkeping-keping, tanpa ada hal mematikan yang bisa dibicarakan. Dan pemboman anak-anak Namong, kemudian lebih dari seratus penjaga jatuh ke air, membunuh dan melukai banyak orang. Para penjaga dikalahkan dalam sekejap. Ratusan orang tewas di tempat, dan tidak ada tulang yang ditemukan. Lebih dari lima puluh orang yang selamat juga terluka parah, berdarah dan terengah-engah. Kali ini, kelima keluarga juga mengirimkan anak dalam jumlah besar, siap ikut berperang. Lusinan penjaga yang masih hidup berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu. Karena mereka ingin melarikan diri kembali ke tempat rahasia, mereka harus membuka altar susunan dan membuka pintu masuk tempat rahasia. Ketika mereka melewati pintu cahaya oval dan melarikan diri kembali ke tempat rahasia. Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang dan yang lainnya menyusul, membunuh beberapa penjaga yang menutup barisan, dan memimpin untuk bergegas ke tempat rahasia. 4122 Ketika orang-orang klan Namong bergegas ke tempat rahasia, mereka menyatakan pintu masuk tempat rahasia itu hilang. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang dan yang lainnya, bersama anak-anak Namong, mengejar dan membunuh lebih dari lima puluh penjaga yang melarikan diri. Kelima keluarga itu segera mengikuti dan menyerbu masuk. Setelah mereka memasuki tempat rahasia, beberapa kapal perang mengikuti. Lebih dari enam ribu putra dan putri klan membunuh bagian tengah dari tanah rahasia dan menunjuk ke gua penguasa ombak. Kenam kapal perang tersebut mengikuti pasukan dari dekat, mengawal tentara di kedua sisi, dan memantau pergerakan di sekitar mereka setiap saat. Tentu saja, lima keluarga terakhir hanya ingin bergegas, dan tidak bisa membiarkan klan Namong memimpin. Di jantung istana, tapi tidak memikirkan hal lain. Itu tidak normal. Penguasa wilayah yang bergolak telah lama memiliki gagasan untuk menyerah. Karena dia belum melarikan diri sejauh ini, kita telah tiba. Dia harus menyerah. Orang bodoh juga tahu bahwa dia tidak dapat memilih untuk melawan, itulah jalannya. Bunuh diri. Bahkan lebih dari seratus penjaga di pintu masuk tempat rahasia tidak perlu berkorban lagi. Bahkan jika dia ingin bertindak, dia tidak perlu mengambil nyawa ratusan penjaga untuk bertindak. Apakah Tuhan, tebak lamakan. Apakah situasinya berubah? Memikirkan hal ini, Namong tidak ragu bahwa tanda peringatan muncul di hatinya dan memperlambat kecepatan serangan. Dia lebih memperhatikan memantau pergerakan di sekitarnya. Dia berpikir jika penguasa ombak ingin melakukan trik apapun, dia mungkin akan memasang jebakan dan penyergapan. Selama dia lebih berhati-hati untuk tidak memasuki perangkap pihak lain, dia bisa mengambil alih dan mengambil inisiatif. Namun, klan Namong memerintahkan dan melarang, menuruti perintah Namong tanpa bingung, memperlambat kecepatan. Namun, lima ribu anak dari lima keluarga tidak melambat, melainkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempercepat pengejaran lebih dari lima puluh penjaga yang melarikan diri. Lebih dari lima ribu dari kita tidak dapat menyelesaikan lebih dari lima puluh penjaga yang terluka. Jika kita membiarkan lusinan penjaga itu melarikan diri kembali ke rumah Tuhan, kita akan kehilangan seluruh muka kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin menyerah, kamu harus mengakui kekalahan dan membiarkan para penjaga melawan. Dalam hal ini, beri mereka warna untuk melihat. Lebih dari lima puluh penjaga harus dibunuh untuk menakuti penguasa ombak. Orang-orang dari lima keluarga semuanya memiliki gagasan ini. Dan faktanya, mereka memilikinya. Lebih dari lima puluh penjaga yang terluka parah tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dan mereka segera disusul oleh lima keluarga. Ada lebih dari dua ratus anak klan yang bergegas ke depan. Salah satu dari mereka menunjukkan keterampilan sihir dan membunuh lebih dari lima puluh penjaga. Terlebih lagi, kematian mereka sangat menyedihkan. Mereka tidak memiliki tubuh yang utuh, dan semuanya berkeping-keping. Lebih dari lima puluh penjaga terbunuh, dan bakat dari lima keluarga sangat gembira dan mendapatkan kembali kejantanan mereka. Mereka tetap tidak melambat, dengan sikap yang sangat percaya diri dan mendominasi, bergegas menuju rumah induk. Namun tidak bingung melihat postur mereka, dan dengan cepat berteriak untuk mengingatkan orang agar memperlambat, berhati-hatilah agar pihak lain menyergap. Tapi di mana kelima keluarga itu mendengarkan. Banyak bapak leluhur dan sesepuh yang menunjukkan senyuman lucu, anak-anak dari semua suku tertawa, bahkan ada yang mulai menggoda dan menyindir. Hahaha, ada puluhan ribu orang di rumah utama di wilayah yang bergejolak, dan ada sekitar seribu orang yang bisa disebut Raja Dewa Perang. Bahkan jika mereka ingin melawan dan menyiapkan penyergapan, apa gunanya? Enam keluarga kita bersatu, kita semua adalah prajurit yang hebat dan jenderal yang kuat. Apakah kita takut pada penguasa ombak belaka? Ada apa dengan namong? Bagaimana menjadi penakut dan penakut? Apakah karena kamu tidak bisa memanfaatkannya, tapi kamu ingin melakukan hal lain? Ha? Haha kemungkinan besar. Namong, kata-kata ini didengar oleh orang-orang klan Namong, dan mereka semua marah. Banyak pria berdarah marah dan memandang anak-anak dari semua kelompok etnis. Namun, Namong Nihuang telah mengeluarkan perintah tegas untuk melarang perselisihan internal dibagaimanapun, jika tidak, maka akan dihukum dengan aturan klan yang paling berat. Oleh karena itu, masyarakat klan Namong hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Melihat kelima keluarga tersebut tidak menuruti perintah atau nasihat, Namong menjadi marah dan tidak berdaya. Tapi dia tidak punya cara yang baik saat ini, dan dia tidak bisa mengubah prasangka lima keluarga terhadapnya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, dia hanya bisa memperhitungkan situasi keseluruhan dan menanggung penghinaan. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hati, berharap dia terlalu bijaksana, dan sebaiknya tidak mengalami kecelakaan. Jika tidak, tentara rute selatan akan rusak parah, dan dia, pemimpin dan wakil pemimpin tentara, juga harus bertanggung jawab. Bagaimanapun, Dewa Pedang sangat mempercayainya sehingga dia memberinya kekuatan penuh pasukan Namong. Tanpa disadari, setengah seperempat jam telah berlalu. Di bawah naungan enam kapal perang, lebih dari enam ribu orang dari tentara selatan tiba di rumah Yusu. Sepanjang jalan, orang-orang dari semua keluarga melepaskan akal ilahi mereka, menunjukkan keterampilan sihir mereka, dan berulang kali menjelajahi situasi di alam rahasia. Bahkan Namong pun tidak bingung, dia sangat berhati-hati dalam memantau daerah sekitarnya. Namun tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, dan tentara tidak disergap. Di depan kami ada barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Istana dan rumah besar telah dibangun di puncak setiap gunung. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Tentara dan kapal perang dari lima keluarga semuanya maju dengan momentum yang besar. Mereka sangat percaya diri dan mendominasi langit, menghadap ke seluruh Yusufu. Ketika mereka melihatnya, istana dan rumah di bawahnya menjadi kacau balau. Terdengar sirene yang keras, trompet yang kuat, dan lebih dari seribu penjaga berlari dengan panik. Melihat hal tersebut, masyarakat tak hanya merasa gugup dan khawatir, tapi juga menunjukkan senyuman mencemoh. Segera setelah itu, mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat berkumpul dengan para penjaga di alun-alun. Lan Wuji, Kepala Suku Dewa Perang, Kepala Klansia, dan yang lainnya mengerutkan kening satu demi satu, dan berteriak kepada komandan penjaga dan bertanya, Anda adalah satu-satunya penjaga di seluruh rumah Tuhan. Bagaimana dengan penguasa ombak? Bagaimana dengan wakil master domain Anda? Tentara selatan dari aliansi anti-Jepang ada di sini, biarkan penguasa wilayah yang bergejolak keluar untuk berbicara. Tentara kita menekan perbatasan, dan penguasa wilayah ombak hanya mengirimkan udang-udang ini untuk menanganinya. Itu benar-benar meremehkan kami. Tuan ombak, Anda dibatasi untuk muncul dalam waktu tiga menit, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa leluhur agresif, sangat kuat untuk saling bertanya. Bahkan, di Amigua Guru juga menggunakan kekuatan sucinya untuk meneriakkan gelombang suara yang mengguncang bumi, memaksa master domain gelombang muncul, Namong. Tidak bingung dan tidak berbicara, tetapi wajahnya bermartabat dan perasaan tidak nyamannya semakin kuat. Kali ini, dua lelaki tua dengan rambut putih terbang keluar dari rumah Tuhan, diikuti oleh delapan belas dewa yang kuat. Mereka datang ke langit, memandangi anak-anak dari enam klan dengan mencibir dan berbicara. Penguasa ombak sedang memantulkan atas kesalahannya di penjara. Saya sudah lama menunggu Anda. 4.123 Tiba-tiba, dua lelaki tua berambut putih dan delapan belas dewa dikejutkan oleh enam keluarga. Secara khusus, perkataan kedua orang tua itu membuat wajah orang-orang berubah drastis, dan mereka menyebutnya buruk di dalam hati. Tidak, sepertinya kita terjebak dalam perangkap. Percaya diri dan singkirkan itu. Sialan, pantas saja aku merasakan sesuatu yang salah sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa penguasa ombak begitu berani sehingga dia benar-benar memasang jebakan. Dengarkan lelaki tua berjanggut putih itu. Mereka telah memenjarakan penguasa ombaknya. Ini menunjukkan bahwa ini bukanlah penyergapan yang dirancang oleh penguasa domain gelombang, tapi kedua lelaki tua itu yang melakukannya. Kedua lelaki tua itu diutus oleh Kaisar. Begitu, mereka tahu bahwa penguasa ombak berniat untuk menyerah, jadi mereka menangkapnya. Perlu dikhawatirkan. Aku khawatir kita sudah memasang jaring ke segala arah. Ini sudah berakhir. Kita tidak boleh terburu-buru sehingga kita saling menyerbu ke dalam ring penyergapan. Kepala, tetua, dan anak-anak dari lima keluarga semuanya berbisik, dan ekspresi mereka bermartabat. Tentu saja komentar dan prediksi mereka langsung terverifikasi. Saat suara mereka turun, pegunungan di segala penjuru langsung menerangi langit dan bumi. Sua-sua. Bersama-sama, cahaya surgawi segera menyatu di langit dan membentuk topeng besar seluas 20 ribu mil. Ini seperti mangkuk besar dengan gesper terbalik, menghalangi radius 20 ribu mil dan mengunci anak-anak dari enam keluarga dan kapal perang. Kemudian, ada ribuan Master Raja Dewa, pedang lapis baja terbang ke langit, mengeluarkan formasi serangan. Selain itu, ada 30 Master Shen Wang yang kuat yang tersebar ke segala arah, menempati posisi inti dari susunan pertempuran ofensif, memimpin lebih dari 3 ribu Master Shen Jun. Dalam sekejap, pasukan Zushan semuanya keluar, memperlihatkan pengepungan jebakan, seperti binatang buas yang memperlihatkan taring tajam. Suasana pembunuhan dan pemotongan yang tak terlihat segera menyebar di langit dan bumi, membuat suasana menjadi sangat husyuk dan husyuk. Kelima keluarga merasa malu dan khawatir. Pada saat yang sama, beberapa orang menyesal tidak mendengarkan nasihat Namong. Lagi pula, sebelum memasuki tempat rahasia, Namong tidak bingung mengingatkan orang akan bahayanya dan membiarkan klan Namong memasuki tempat rahasia untuk menjelajahi situasi terlebih dahulu. Bahkan setelah memasuki alam rahasia, Namong tidak bingung dan mengingatkan semua orang lagi. Namun kelima keluarga tersebut tidak mendengarkan nasihat, dan mereka langsung melakukan penyergapan. Orang-orang pasti berpikir bahwa jika mereka mendengarkan nasihat Namong, hasilnya tidak akan seperti itu sekarang. Setidaknya, hanya klan Namong yang disergap, mereka tidak akan berada dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, kelima keluarga semuanya merasa menyesal dan menyesal. Banyak orang tanpa sadar menoleh untuk melihat reaksi Namong Puhu dan lainnya. Ketika mereka menoleh dan melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa klan Namong telah mundur 20 ribu mil jauhnya, di pinggiran susunan segel. Ternyata Namong tak sangsi bahwa situasinya sedang tidak baik dan kediaman utama di kawasan yang bergejolak itu bisa saja berubah. Ketika dua lelaki tua berambut abu-abu dan delapan belas dewa muncul, dia dengan tegas memerintahkan mundur untuk mencegah pihak lain menyergap. Ternyata dia berhasil. Ketika formasi besar dengan radius 20 ribu mil diluncurkan, lebih dari seribu anggota klan Namong mundur ke formasi tersebut. Orang-orang dari lima keluarga melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka menjadi semakin indah. Segala macam ide muncul di benak banyak orang. Namong tidak bingung. Orang ini licik. Dia sudah lama menyadari bahayanya dan mundur terlebih dahulu. Kita semua terjebak dalam barisan besar, tapi klan Namong mereka baik-baik saja. Sayangnya. Jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya mendengarkannya sebelumnya. Tetaplah di belakang dan waspada. Jika sesuai dengan rencana Namong tidak diragukan lagi, kami akan meminta klan Namong untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu, dan sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Yah, bagaimanapun juga, sebagai awakil ketua, dia yang harus disalahkan karena tidak mengambil tindakan yang tepat sebelumnya. Bahwa dia mengingatkan kita dua kali bahwa kita tidak mendengarkan perintahnya. Diam, dia wakil pemimpin. Jika kita dipukul dengan keras, apakah dia tidak memiliki tanggung jawab sama sekali? Beberapa penyesalan dan penyesalan tidak mendengarkan perintah Namong. Namun, masih ada segelintir orang yang enggan mengakui kesalahannya dan tetap ingin melempar pot ke Namong. Orang-orang yang tidak menghargai diri sendiri dan terbiasa melempar pot bukanlah minoritas kapanpun dan dimanapun. Dua lelaki tua berambut putih berbicara lagi. Mereka melihat ke bawah kelebih dari lima ribu orang dalam barisan, dan berkata sambil mencibir, sebelum periode ini, kalian para bandit memiliki perjalanan yang baik dan sangat kuat. Apakah menurut Anda Kaisar sidak takut jika dia tidak bertindak? Haha sungguh ketidaktahuan, konyol. Alasan mengapa Tuan Kaisar tetap diam adalah untuk merencanakan rencana luar biasa ini dan membunuh kalian semua dalam satu jaring. Dan hari ini adalah kematian kalian para pengkhianat. Saya baik hati. Saya tidak tega melihat Anda kehilangan nyawa Anda dengan cara yang kacau balau. Saya akan memberi tahu Anda identitas kami. Kursi ini adalah pelindung Dharma Agung yang menjaga kuil Shuro sepanjang tahun. Yang ini adalah pelindung Dharma kedua. Kami berdua telah menjaga kuil selama ribuan tahun, dan kami jarang bertemu satu sama lain, jadi dunia tidak mengetahuinya. Tetapi semua orang di Istana Shuro tahu bahwa kami adalah kepala santo pelindung setelah memperkenalkan identitasnya di kuil. Pelindung Dharma menunjuk ke lebih dari lima ribu tentara di sekitarnya dan berkata, lima ribu orang ini semuanya adalah prajurit elit di bawah Komando Kaisar Ilahi. Divisi Kaisar mengirim kami untuk membentuk pasukan untuk membunuhmu secara rahasia. Tentu saja, hanya lebih dari 10% perwira dan orang di bawah Komando Kaisar yang terbunuh di ketentaraan. Anda dapat membayangkan betapa kecil dan konyolnya Anda dibandingkan dengan kami. Pelindung Dharma kedua mengambil alih kata-kata tersebut dan melanjutkan, jangan melakukan perjuangan dan perlawanan yang tidak perlu. Lepaskan semua ilusi Anda dan mati dengan patuh. Setelah membunuh kalian semua, kami punya untuk membunuh Dewa Pedang dan tiga kekuatan yang dipimpinnya. Kami akan membiarkan orang-orang di negeri Houtian melihat betapa rentannya dirimu. Setelah itu, pelindung kedua melambaikan tangannya yang besar dan memberi perintah untuk menyerang. Tiga puluh Dewa Kuat segera tersebar di sekitar memulai susunan segel, melepaskan kekuatan mereka yang kuat dan menekan anak-anak dari lima keluarga. Lebih dari tiga ribu perwira dan tentara juga melambaikan senjata sihir mereka dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk mengepung lima keluarga. Tiba-tiba, tekanan muncul. Dari lima klan meningkat pesat, tindakan mereka sulit, dan efektivitas tempur mereka semakin melemah dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit mengalir turun dari langit. Lebih dari lima ribu anak klan tidak bisa mundur. Mereka hanya bisa mengaum marah dan meledak dengan kekuatan terkuat. Mereka bergandengan tangan membentuk barisan pertempuran untuk menahan serangan pihak lain. Empat ribu seratus dua puluh empat. Meski begitu, jumlah kedua kubu dan jumlah yang kuat pada dasarnya sama. Namun, tentara Zushan tetap mempertahankan kekuatannya dan menunggu musuh. Namun, lebih dari lima ribu anak klan disergap dan kekuatan mereka ditekan oleh sejumlah besar orang. Yang satu berinisiatif, yang lain pasif, dan hasilnya jelas. Setelah hanya satu putaran pertempuran antara kedua belah pihak, pasukan Zushan jelas berada di atas angin dan tidak ada korban jiwa. Namun, tidak ada pemahaman dan kerja sama diam-diam antara lima ribu anak klan, dan mereka gagal untuk sepenuhnya memblokir serangan satu sama lain. Lebih dari seratus murid terluka di tempat. Ada juga lebih dari lima puluh murid yang lebih lemah dan lebih malang yang dibom dan dibunuh di tempat. Hasil ini membuat tentara Zushan semakin bangga, dan anak-anak klan sangat marah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, pelindung Dharma Agung dan delapan belas Dewa Perkasa tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Tujuan mereka adalah untuk menyegel klan Namong di luar barisan besar. Lebih dari lima ribu anak klan yang disegel oleh Dazen tidak memperhatikan mereka. Menurut mereka, lima ribu orang itu adalah kura-kura di dalam toples dan akan mati. Ada juga faktor yang tidak pasti, yaitu hanya anak-anak marga Namong yang waspada terlebih dahulu dan belum disegel oleh Dazen. Tentara Zushan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk merancang jebakan dan penyergapan ini, untuk menangkap seluruh tentara selatan. Karena semuanya ada dalam satu jaring, tidak boleh ada ikan yang lolos dari jaring. Suwa, suwa. Pelindung Dharma yang agung memimpin delapan belas Dewa yang kuat dan seribu penguasa alam Senjun untuk membunuh klan Namong secepat kilat. Pelindung Dharma kedua tetap berada di dekat barisan, memimpin 30 dewa dan 4 ribu guru untuk terus mengepung anak-anak berlima keluarga. Pembagian kerja antara kedua belah pihak jelas dan kerja sama sangat diam-diam. Dibandingkan dengan enam klan yang bertarung sendiri-sendiri, sulit untuk bekerja sama. Tentara Zushan dapat memainkan efektivitas tempur yang lebih kuat. Namong tidak bingung, ku dengar Dewa Pedang menunjukmu sebagai wakil pemimpin. Haha kalau begitu kamu harus mati. Pelindung Dharma yang agung harus menyusul klan Namong, mengunci suasana bingung Namong, dan berteriak dengan cibiran di wajahnya. Namong tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Dia hanya memberi perintah dan melarikan diri ke tempat rahasia bersama anak-anak klan Namong secepat mungkin. Bahkan dalam situasi yang sangat kritis, dia dapat tetap tenang dan membuat penilaian yang tepat. Langkah pertama adalah waspada dan tidak terjerumus ke dalam penyergapan dan jebakan, yang sudah ia lakukan. Selanjutnya, dia harus memimpin klan Namong untuk melarikan diri dari alam rahasia dan menyingkirkan kejaran tentara Zushan. Kemudian, dia dapat mempertimbangkan untuk meminta bantuan Jitian Singh atau menyelamatkan anak-anak dari lima klan. Namun sayang sekali lebih dari seribu anak klan Namong tidak bisa lepas dari kejaran pelindung Dharma dan banyak dewa dan raja. Ketika mereka melarikan diri sejauh 80 ribu mil, mereka dihentikan oleh pelindung Dharma Agung dan delapan belas dewa. Kemudian, lebih dari seribu perwira dan prajurit elit mengepung anak-anak klan Namong. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, anak-anak klan Namong membentuk formasi, dan mereka semua bertarung bersama. Mereka semua mengenakan alutsista terkuat, mengeluarkan kekuatan terkuat, dan bersama-sama melawan pengepungan banyak tentara. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang, para tetua, diaken, dan lainnya bergandengan tangan untuk menghadapi pelindung Dharma dan delapan belas dewa yang berkuasa. Kedua belah pihak tidak melakukan omong kosong yang tidak perlu, dan segera memulai pertempuran dan pertarungan sengit antara langit dan bumi. Cahaya warna-warni menutupi dunia seluas 20 ribu li. Segala jenis cahaya dan bayangan ajaib bertabrakan dengan angin, api, dan guntur, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Meskipun lebih dari seribu perwira dan prajurit elit memiliki kapasitas tempur yang sangat kuat, serangannya sangat sengit. Namun anak-anak klan Namong melakukan upaya bersama dan bekerja sama dengan sangat baik. Mereka bahkan memblokir serangan tersebut. Pertarungan putaran pertama segera berakhir, dan hanya 20 anak klan Namong yang terluka. Ini bukan hanya hasil dari upaya bersama dari banyak anak-anaknya, tetapi juga hasil dari upaya Namong membantu masyarakat berlindung dengan kapal perang. Kapal perang itu adalah kapal perang Namong yang tidak diragukan lagi, artefak kelas atas raja, dan kapal perang terkuat dari klan Namong. Bagi yang lain, saya yakin saya tidak tega menggunakan kapal saya sendiri sebagai artefak untuk melindungi murid-murid saya. Namun, Namong tidak bingung. Dia hanya ingin mengurangi korban jiwa murid-muridnya dan menundanya selama mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk melawan dan melarikan diri dari alam rahasia. Jadi dia tidak peduli dengan kapalnya. Kapal perang besar itu tidak hanya memblokir banyak serangan magis, tetapi juga membuka susunan dewa secara sembarangan, yang meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dan melepaskan artileri paling ganas. Oleh karena itu, terdapat korban jiwa di antara anak-anak klan Namong dan lebih dari seribu tentara Zushan. Pada konfrontasi putaran pertama, kedua belah pihak berimbang dan tidak ada pihak yang memanfaatkannya. Namun, pelindung Dharma memimpin delapan belas dewa yang kuat, tetapi dengan tegas menekan Namong Puhu dan Namong Nihuang. Bagaimanapun, pelindung Dharma yang agung memiliki dewa yang lebih kuat dan kekuatan keseluruhan yang lebih kuat. Pelindung Dharma yang agung adalah raja dewa di periode akhir Jiuchong. Dia sedikit lebih kuat dari Namong Fuzu dalam hal kekuatan. Selain itu, kekuatan rata-rata dari delapan belas dewa yang kuat juga melampaui Namong Nihuang, beberapa tetua dan diaken. Oleh karena itu, situasi perang di langit yang tinggi semakin sengit, dan Wudu Namong serta para dewa dan raja keluarga Namong berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Setelah beberapa gerakan, Namong ditekan oleh pelindung Dharma dan berada dalam posisi pasif dan inferior. Namong Nihuang dan beberapa diaken terluka dan pakaian mereka berlumuran darah. Situasinya tidak optimis, namun Namong tidak mudah menyerah. Dia masih mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan semua kartu dan keterampilan uniknya untuk melawan pelindung Dharma dengan sengit. Setelah lebih dari sepuluh gerakan, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirim pesan ke Yujian. Itu adalah Slip Diok yang melaporkan situasinya kepada Jitiansing dan meminta bantuan. Meskipun Namong tidak berharap Jitiansing berada jauh di utara Guayansu, dia tidak bisa datang untuk menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa cepat Jitiansing, dibutuhkan satu setengah hari untuk sampai ke sini. Pada saat itu, perang sudah lama berakhir, dan anak-anak dari enam klan akan dibunuh oleh tentara Zushan. Namun Namong tidak bingung, dia tetap motot menjalankan tugas wakil ketua. Bahkan jika pasukannya sendiri akan dihancurkan di sini, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Jitiansing sesegera mungkin. Hanya dengan cara inilah Jitiansing dapat melakukan penyesuaian strategis secara tepat waktu dan menemukan solusi. Bukan karena beritanya diblokir, tapi juga karena serangan diam-diam tentara Zushan dalam rencana Divisi Kekaisaran. Pada saat yang sama, Namong tidak bingung, tetapi juga melontarkan gagasan seperti itu. Tuan Long, saya sudah mencoba yang terbaik. Sayang sekali kami tidak bisa memenangkan penonton dalam waktu sesingkat itu, dan kami tidak bisa mempertahankan lima lainnya. Saya minta maaf atas kepercayaan Anda. Saya khawatir kekalahan ini juga akan mempengaruhi rencana balas dendamu. Aku benar-benar malu dan menyesal. Jika kamu mati di sini hari ini, itu saja. Jika kamu selamat, kamu tidak akan tahu malu. Sayangnya. Dengan desahan yang dalam di hatinya, Namong tidak bingung dan berhenti berpikir tentang hal lain. Dia mengesampingkan hidup dan mati, dan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kahlian uniknya, bertarung dengan pelindung Dharma yang agung. Bahkan jika dia harus mati hari ini, dia akan bertarung sampai saat terakhir, dan mati dengan terhormat dan bermartabat. 4.125 Di dalam dunia rahasia, medan perang dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah klan Namong dan pelindung Dharma agung, yang bertarung sengit, bertarung dalam kegelapan. Medan perang lainnya, tentu saja, berada di dekat rumah utama di wilayah yang bergejolak. Dalam formasi segel 20.000 mil, anak-anak dari lima klan masih berjuang untuk melawan pengepungan tentara Zhuzhen dan berjuang untuk mendukungnya. Setelah seperempat jam pertempuran, pertempuran telah memasuki titik panas. Arai segel dengan radius 20.000 mil telah diserang puluhan ribu kali. Sudah lama berlubang dan banyak retakan. Anak-anak dari lima klan sangat bersemangat, berpikir bahwa jika mereka bertahan untuk sementara waktu, mereka akan menghancurkan susunan segel. Pada saat itu, setelah susunan segel rusak, kekuatan mereka akan kembali normal, dan mereka akan mampu bertarung keluar dari pengepungan. Tetapi, sebelum perang seperempat jam ini, biarkan lima klan putra menjadi korban. Awalnya berjumlah lebih dari 5.500 orang, namun kini hanya tersisa sekitar 4.800 orang. Lebih dari 700 orang tewas dalam perang tersebut, dan sebagian besar tubuh mereka hancur berkeping-keping. Di antara 4.800 orang yang masih hidup, lebih dari seribu orang terluka, baik ringan maupun berat. Tentu saja, tidak mudah untuk memiliki lebih dari 3.000 pasukan Zushan. Mereka juga kehilangan lebih dari 400 orang, semuanya tewas dalam pertempuran kacau itu. Lebih dari 300 orang terluka dan efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Berkat bantuan susunan segel, kerugian mereka relatif baik dibandingkan dengan lima klan. Tanpa susunan segel ini, saya khawatir lebih dari 3.000 dari mereka tidak akan dapat memanfaatkan lebih dari 5.000 anak klan. Selain itu, jumlah raja sakti dari 5 klan juga mencapai 100. Meski rata-rata kekuatan 100 dewa sakti ini tidak sebaik lebih dari 30 orang tentara Zushan. Ada sejumlah besar dewa menengah dan beberapa dewa rendahan dalam 100. Sebaliknya, lebih dari 30 raja yang membunuh tentara Senjun semuanya berada di atas lima tingkat. Namun, jumlah raja dewa di lima klan benar-benar lebih banyak. Sekalipun tingkat kekuatan pribadinya rendah, dua atau tiga orang dapat saling mengepung. Oleh karena itu, hingga saat ini, lebih dari 30 dewa yang dipimpin oleh pelindung kedua belum mengambil keuntungan apapun. Jika pertempuran berlangsung seperempat jam lagi, susunan segel akan rusak. Pada saat itu, situasi pelindung kedua dan lebih dari 30 raja dewa juga akan sangat berbahaya. Pada saat yang sama, pelindung dharma kedua terus mengamati medan perang yang jaraknya puluhan ribu mil dan memperhatikan situasi pelindung dharma agung. Dia telah menantikan penyelesaian pelindung dharma di klan Namong sesegera mungkin dan kembali untuk membantu. Jika tidak, dia tidak akan mampu memenangkan lima klan dengan lebih dari 30 dewa dan 3 ribu dewa. Pelindung dharma, dengan lebih dari seribu pasukan Zushen di bawah komandonya, sedang mengepung klan Namong. Pada saat yang sama, pelindung dharma juga memperhatikan situasi perang rumah induk di wilayah yang bergejolak. Tentu saja, dia tahu bahwa hanya lima klan yang dapat dijebak oleh pelindung kedua dharma dan lebih dari 3 ribu tentara Zushen, dan sulit untuk melenyapkan mereka. Bahkan dengan bantuan susunan segel, hal itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, dia harus membunuh klan Namong secepatnya, lalu bergegas kembali untuk membantu pelindung kedua. Hal ini membuatnya cemas, terus-menerus mendesak pasukan Zushen di bawah komandonya untuk mempercepat laju serangan, dan mengepung serta membunuh klan Namong dengan cara apapun. Namun, lebih dari seribu anggota klan Namong sangat bersatu, dengan pemahaman diam-diam dan kemauan yang kuat. Untuk bertahan hidup, mereka meledak dalam keinginan kuat untuk bertahan hidup, mengeluarkan semua potensi mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berusaha sekuat tenaga, mengerahkan segala cara, mengeluarkan semua kartu, untuk melawan pengepungan pelindung dharma agung dan pasukan Zushen. Misalnya saja Namong Nihuang, beberapa penatua dan banyak diaken, meski terluka parah, pakaian dan rambut panjangnya berlumuran darah. Namun seolah-olah mereka tidak mengetahui rasa sakit dan kelelahan, mereka tetap berjuang dengan gigih dan mengeluarkan kekuatan-kekuatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban di kedua belah pihak semakin bertambah. Meski klan Namong menderita lebih banyak korban, pasukan Zushen tidaklah mudah. Rasio korban di kedua belah pihak pada dasarnya sekitar 6 berbanding 10. Dengan kata lain, untuk setiap 6 orang yang dibunuh oleh tentara Zushen, 10 orang dibunuh oleh klan Namong. Kalau terus begini, cepat atau lambat klan Namong akan terbunuh. Namun, pelindung Dharma tidak tahu kapan harus mencapai tujuan ini. Mungkin setengah jam kemudian, atau dua jam kemudian. Tentu saja, bahkan jika dia membunuh semua orang di klan Namong, pasukan Zushennya akan menderita banyak korban jiwa, dan sekitar 400 atau 500 orang akan selamat. Saat itu, dia mengajak 4 atau 500 orang untuk mendukung pelindung kedua. Dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh semua anak dari 5 klan. Memikirkan hal ini, ada sedikit kegelisahan di hati pelindung Dharma yang agung, dan sedikit rasa kecewa. Sebelum perang, Kaisar bersumpah bahwa 50 dewa dan 5000 dewa akan cukup untuk menghancurkan tentara selatan. Tapi sekarang tampaknya divisi Kaisar jelas-jelas meremehkan efektivitas tempur tentara selatan. Meskipun demikian, situasi tentara rute selatan seperti yang diramalkan oleh Kaisar, ada beberapa kontradiksi dan perbedaan internal. Para leluhur dari 5 klan jelas tidak mematuhi perintah Namong. Tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki informasi lebih dari 10 ribu tahun, dan efektivitas tempur mereka tidak dapat ditandingi. Diremehkan. Jika saya tahu itu, saya seharusnya bersikeras pada pendapat saya sendiri, dan membiarkan Kaisar dan guru mengalokasikan lebih dari 2000 dewa dan 30 dewa. Memikirkan percakapannya dengan Kaisar sebelum dia berangkat, dia hanya merasa menyesal. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pelindung Dharma hanya dapat menawarkan kartu lain untuk menyelesaikan klan Namong sesegera mungkin. Pesona ajaib surga. Pelindung Dharma bergumam, mencubit rumus Dharma di tangannya, dan menampilkan 12 kelompok cahaya berwarna-warni. Sua-sua. 12 kelompok cahaya cemerlang, di sekelilingnya, secepat kilat. Hanya dengan pengamatan yang cermat kita dapat melihat dengan jelas bahwa di setiap kita terdapat jimat, yaitu emas, merah, biru es, atau hijau tua. Jimatnya tidak besar, tetapi produksinya sangat indah dan indah, dan terlihat sangat indah. Setidaknya ada 3.000 garis pada jimat seukuran telapak tangan, berisi puluhan perubahan susunan, yang dapat membangkitkan kekuatan suci puluhan ribuli. Kelompok jimat surgawi ini disempurnakan oleh Kaisar selama 10 tahun, menggunakan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rune adalah kelas atas tingkat raja, tetapi kombinasi 12 rune dapat menghasilkan kekuatan artefak terbaik tingkat raja. Tentu saja, 12 jimat ajaib ini adalah barang sekali pakai, dan akan hilang setelah digunakan. Setelah Kaisar memberikannya kepada pelindung Dharma, dia mengumpulkannya selama lebih dari 500 tahun. Ia enggan menggunakannya hingga menyangkut masalah hidup dan mati. Namun keadaan malam itu istimewa, dan misi serta misinya terlalu sakral. Terpaksa melakukan hal itu, dia harus mengorbankan rangkaian jimat ilahi ini untuk menyelesaikan misinya dengan aman. Pelindung Dharma itu tanpa ekspresi. Dia memandang Namong dengan bingung, Namong Nihuang dan beberapa tetua dengan tatapan tajam di matanya. Dia menyeringai di sudut mulutnya, memperlihatkan seringai sinis. Kamu pengkhianat, mati. 4126. Itu seperti suara kematian yang nyaring dan menderu. Pada saat yang sama, dengan tangannya memegang formula ajaib, dia mengeluarkan 10 kekuatan sukses dan memainkan 12 jimat ajaib. Sua, sua, sua. Tiba-tiba, 12 jimat seukuran telapak tangan, langsung meluas hingga seukuran gunung, dan menyalakan api Tuhan. Mereka meledak ke langit dengan kecepatan kilat, dan menabrak Namong Buhu dan Namong Nihuang. Tujuan dari pelindung Dharma yang agung sangat jelas. Itu adalah untuk membunuh Namong Bujuan dan Namong Nihuang sesegera mungkin. Akan lebih mudah untuk membunuh yang kuat dan kemudian menangani anak-anak klan Namong. Tanpa Namong membingungkan dan perlindungan banyak dewa dan raja, efektivitas tempur lebih dari seribu putra klan Namong tidak kuat. Setidaknya, di mata pelindung Dharma, mereka semua adalah semut mol yang dapat disembeli. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, 12, matahari terik, yang sangat besar akan menelan sosok Namong Buhu dan lainnya, pada saat kritis ini, Namong tidak bingung dan wajah Namong Nihuang serta orang lain berubah drastis, menunjukkan warna kengerian yang kental di wajah mereka. Mata. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi jika kedua belas jimat yang sebesar gunung itu dibunuh. Banyak orang tua juga penuh ketakutan dan keputus asaan di mata mereka. Namun, mereka tidak menyerah dalam perlawanannya. Mereka memainkan kartu unik mereka dan bahkan menggunakan rahasia tabu untuk mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat dan membentuk perisai pertahanan bersama. Bahkan lebih dari seribu anak klan Namong juga membakar Ki, darah, dan Shou Yuan, yang meningkatkan kekuatan bertarung mereka sebanyak dua atau tiga kali lipat, dan bergandengan tangan untuk melawan. Apakah mereka dapat memblokir pembunuhan kedua belas jimat atau tidak, setidaknya mereka melakukan yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Anak-anak klan Namong menunjukkan kekompakan dan kemauan yang luar biasa saat ini. Dan hal yang paling mengejutkan dan bahkan tak terlupakan pun terjadi. Kapal perang yang bertempur di angkasa telah lama rusak dan bobrok. Meskipun sumber daya yang disimpannya telah menghabiskan 80 persen dalam perang sebelumnya, ia tidak memiliki niat untuk mundur dan masih bertarung dengan darah. Tetap di kapal perang, kendali kapal perang dua dewa, dua puluh tuan, adalah kekaguman orang-orang yang gigih. Saat ini, melihat dua belas jimat, mereka tidak ragu-ragu untuk mengendalikan kapal perang dan menyerang beberapa rune dengan sekuat tenaga. Di bawah kendali mereka, kapal perang itu memuntahkan api berwarna-warni dan mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Posturnya, seperti ngengat api pada umumnya, memegang tekad untuk mati, berhadapan langsung dengan simbol-simbol sakti. Adegan ini sangat mengejutkan, tapi juga sangat tragis dan tegas. Tidak hanya masyarakat klan Namong saja yang penuh kekaguman, namun banyak juga yang berlinang air mata. Bahkan banyak prajurit dari pasukan Xuxian yang terkejut dan tidak dapat dipercaya. Mereka tidak percaya bahwa di dunia yang penuh ketidakpedulian dan keegoisan ini, ada orang yang mengorbankan dirinya tanpa ragu-ragu demi memberikan lebih banyak kesempatan kepada rekannya untuk hidup. Sekalipun pihak lain adalah musuh, hal itu tidak menghalangi mereka untuk saling mengagumi. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, kapal perang besar itu menghantam empat rune berturut-turut, mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Empat simbol ajaib, seperti matahari, meledak dalam nyala api yang tak berujung, menyapu seluruh dunia. Langit sejauh ratusan ribu mil. Kapal perang itu juga terkoyak oleh pemboman dan berubah menjadi ratusan juta puing dalam ledakan yang mengejutkan dan tersebar di langit dan bumi. Dua dewa dan dua puluh tuan yang mengendalikan kapal perang itu secara alami hancur berkeping-keping. Namun pengorbanan mereka berhasil menghalangi keempat jimat tersebut. Meski keempat jimat tersebut diledakan, kekuatan penghancur langit dan bumi pecah. Namun, lokasi dan waktu ledakan mereka tidak tepat. Api warna-warni yang mengerikan menyebar di dalam langit tinggi, yang berdampak kecil pada anak-anak Marganamong. Setidaknya keempat jimat tersebut tidak mencapai efek yang diharapkan, hanya berdampak pada lebih dari seratus anak Marganamong. Di antaranya, lebih dari dua puluh orang tewas akibat pengeboman, yang lainnya terluka dan khawatir dengan kehidupan mereka. Selain itu, delapan jimat sebesar gunung menghantam perisai pertahanan yang dibentuk oleh Namong Pubing, Namong Nihuang, Penatua, dan Diaken. Perisai cahaya warna-warni yang tebal dan bermartabat langsung hancur berkeping-keping dan terciprat. Delapan jimat juga meledak untuk menghalangi langit dan matahari, menenggelamkan puluhan ribu mil di sekitarnya. Di kawasan ini, seluruh gunung dan sungai telah berubah menjadi debu dan reruntuhan bumi terbakar dalam nyala api warna-warni. Awalnya, nyala api warna-warni yang menghancurkan langit dan bumi bisa menyebabkan lebih dari seribu orang klan Namong meninggal dan melukai lebih dari delapan puluh persen. Namun jangan lupa, lebih dari seribu anak Namong pun berusaha sekuat tenaga membentuk tameng pertahanan. Ini setara dengan garis pertahanan dan penghalang ketiga klan Namong. Yang pertama adalah kapal perang, dan yang kedua adalah perisai yang dibentuk oleh Namong Puhu dan lain-lain. Dalam bunyi, bang-bang-bang, dan bangka-bangka, perisai pertahanan yang dibentuk oleh anak-anak Namong juga hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan api warna-warni diimbangi lebih dari delapan puluh persen. Kalaupun anak-anak Namong tersapu lagi, tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Hanya lebih dari seratus anak-anak Namong terbunuh dan lebih dari dua ratus orang terluka. Hasil ini jauh dari harapan pelindung Dharma. Alhasil, pelindung Dharma memandang ke arah Namong Puhu dan orang lain yang masih dalam kondisi baik, serta hampir seribu orang Namong. Wajahnya hitam karena marah, matanya merah dan merah. Benci. Bagaimana pelindung Dharma menahan rasa sakit hingga mengeluarkan jimat dewa dan mendapatkan hasil ini. Tapi dia tidak memiliki kartu dan dewa serupa. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia hanya bisa memimpin pasukan Xu Shen di bawah komandonya untuk bertarung dengan orang-orang Namong dan secara bertahap mengurangi jumlah satu sama lain. Tidak realistis membunuh Namong Puhu dan lainnya dengan cara apapun. Kekuatan ledakan 12 jimat surgawi memang menakutkan. Semuanya rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Seluruh tempat rahasia berguncang, ruangnya rusak, dan ada retakan di kehampaan. 80 ribu mil jauhnya, medan perang yang memberebutkan rumah utama di wilayah yang bergejolak juga terkena api warna-warni. Susunan segel yang panjang dan retak itu runtuh di tempat. Ketika pertempuran mereda, anak-anak dari lima klan bergembira, bersorak kegirangan dan tersenyum atas keberhasilan. Ketika susunan pertempuran runtuh, tekanan mereka sangat berkurang dan efektivitas tempur mereka kembali normal. Sekarang, dengan keunggulan jumlah mereka, mereka akan mampu melawan pelindung kedua dan 3 ribu tentara Zushan. Namun, saat anak-anak dari lima klan penuh dengan kegembiraan, ada cahaya terang di segala arah. Suwa. Dalam sekejap mata, langit yang dipenuhi cahaya ilahi berkumpul di langit dan membentuk susunan segel dengan radius 30 ribu mil. Melihat pemandangan ini, anak-anak dari lima marga semuanya menunjukkan rasa kecewa dan marah. 4127. Mengapa kamu memiliki lapisan lain? Pencuri tua yang sangat berbahaya, mereka bahkan memasang susunan segel dua lapis. Sungguh merepotkan, kupikir kita sudah keluar dari masalah, tapi aku tidak menyangka akan melakukannya lagi. Karena kedua pencuri berambut putih itu sangat berbahaya, susunan segel yang mereka buat mungkin memiliki lapisan ketiga. Kecuali jika mereka menyergap. Di sini lima atau enam hari sebelumnya, mustahil untuk mengatur susunan segel tiga lapis. Tingkat kedua, kita akan keluar dari masalah. Ketika putra dari lima klan melihat kemunculan susunan segel kedua, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriakan pelecehan dan diskusi. Namun, betapapun marahnya mereka, mereka hanya bisa terus bertarung dan menyerbu susunan segel di kepala mereka. Adegan sebelumnya terulang kembali. Di dunia 30 ribu mil, masih ada kilatan cahaya ilahi, dan segala jenis angin, api, dan guntur menghalangi langit dan matahari. Seiring berjalannya waktu, jumlah di kedua belah pihak terus menurun. Rumah utama dari wilayah yang penuh gejolak di bawah kaki rakyat dihancurkan sejak awal pertempuran dan berubah menjadi reruntuhan. Tentu saja, ratusan istana dan rumah hancur, dan tidak ada pihak yang berperang yang merasa tertekan. Hanya penguasa yang dipenjara di wilayah yang bergejolak yang akan merasakan sakit hati dan darah jika dia melihat kerja keras dan fondasi selama ribuan tahun menghilang. Di sisi lain, pertarungan antara klan Namong dan pelindung Dharma terus berlanjut. Jumlah korban jiwa di kedua belah pihak terus meningkat, dan rasionya masih 6 berbanding 10. Namun secara keseluruhan, jumlah korban tewas tidak meningkat pesat. Kekompakan dan kegigihan klan Namong sungguh di luar dugaan. Pelindung Dharma memperkirakan dibutuhkan waktu 2 jam untuk membunuh seluruh anggota klan Namong. Tapi pelindung kedua dan 3 ribu tentara Zushan tidak akan bertahan selama 2 jam. Saat itu, situasi perang pasti akan berubah, bahkan terbalik. 2 per 4 jam yang lalu. Perbatasan utara wilayah yang bergejolak. Seperti kilatan petir, kapal perang Tushan menerobos langit dan terbang ke selatan dengan kecepatan tercepat. Pada hari kerja, saat Jitiansing membawa kapal perang Tushan dalam perjalanannya, kapal perang tersebut akan menyembunyikan api dan nafasnya. Namun pada saat ini, untuk membuat kecepatan kapal perang mencapai batasnya, Naga Putih tidak menyanyiakan kekuatan sihirnya untuk bersembunyi. Bagaimanapun, kapal perang Tushan telah beroperasi dalam kondisi ekstrim, menghabiskan miliaran sumber daya batu dewa setiap jamnya. Sejauh ini, dalam waktu kurang dari sehari, kapal perang Tushan telah menghabiskan 80 miliar sumber daya. Membayar harga sebesar itu berarti pergi ke daerah yang bergolak secepat mungkin. Di kokpit di dalam kapal perang, Naga Putih masih berkonsentrasi memanipulasi susunan sensu. Jitiansing duduk di sofa batu giok dengan lutut bersilang dan terlihat tenang. Semula, betapapun cepatnya kapal perang Tushan, mustahil melintasi tujuh wilayah dan mencapai perbatasan wilayah yang bergejolak dalam satu hari. Tapi Jitiansing akan fleksibel dan bisa menemukan cara tercepat. Dari wilayahnya hingga wilayah yang bergejolak, wilayah tengah ditempati oleh aliansi. Semua master domain dari domain ini menyerah kepada aliansi pemberontak. Dengan cara ini, Jitiansing memerintahkan master domain di sepanjang jalan untuk memberinya hak menggunakan susunan dewa teleportasi. Setiap kali dia memasuki suatu wilayah, dia akan segera tiba di suatu tempat di selatan wilayah tersebut melalui barisan teleportasi di sebuah kerajaan di utara domain tersebut. Seringkali susunan transmisi dapat membantunya melintasi puluhan juta mil hingga ratusan juta mil. Ini jauh lebih cepat dari kapal perang Tushan. Karena itu, ia mampu menciptakan keajaiban seperti itu, dalam waktu kurang dari sehari di wilayah yang bergejolak. Sayangnya aliansi tersebut belum menaklukkan wilayah yang bergejolak. Jitiansing tidak dapat mencapai bagian tengah area gelombang dengan cepat dari perbatasan utara area gelombang melalui susunan transmisi. Kapal perang Tushan hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, langsung menuju tengah wilayah dan tanah rahasia. Tiba-tiba, sebuah cahaya datang dari langit dan jatuh di depan Jitiansing. Setelah auranya menghilang, sebuah tablet batu giok yang sangat indah terungkap. Saat melihat Slip Giok itu, Jitiansing mengerutkan kening dan memancarkan cahaya di matanya. Sebab, tidak diragukan lagi ini adalah Slip Giok yang ditinggalkannya ke Namong, yang khusus digunakan untuk melaporkan keadaan darurat dan urusan penting. Melihat kemunculan Slip Giok, dia menduga sesuatu pasti telah terjadi pada tentara selatan. Suah! Dia segera mengambil Slip Giok misionaris, dengan akal ilahi di dalamnya, membaca informasi di dalamnya. Tentu saja. Namong tidak bingung, suara serak, sedikit cemas, langsung terdengar di benaknya. Beritahu kami, pemimpin, kami disergap di tempat rahasia ombak. Kami berada dalam situasi kritis. Saya khawatir kami tidak bisa menyingkir. Penguasa wilayah ombak di penjara dan melakukan penyergapan untuk 5.000 tentara kita, dipimpin oleh pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua yang menjaga Kuil Shuro, ini adalah konspirasi Kaisar. Hati-hati! Meski itu adalah Slip Giok untuk meminta bantuan, namun Namong tidak bingung. Dia hanya menceritakan situasinya dan tidak meminta bantuan. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia sulit untuk mundur, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Jitian Sing. Aku tidak menyangka itu. Jitian Sing menyimpan Slip Giok itu, mengerutkan kening dan bergumam dengan nada rendah. Sebelum dia punya keinginan, dia punya begitu banyak firasat buruk dan perasaan krisis yang kuat. Sebelum diverifikasi, dia tidak percaya sepenuhnya dan berharap firasatnya salah. Tapi ternyata dia benar. Ini membuatnya memahami satu hal. Sepertinya meskipun saya tidak bisa mendapatkan pahala dan kekuatan dari Jalan Surgawi, saya memiliki hubungan dengan Jalan Surgawi. Perasaan dalam kegelapan seperti ini dapat memprediksi bahaya sebelumnya. Sungguh misterius dan misterius. Pada saat ini, Naga Putih menoleh dan bertanya, Tuan, ada apa? Jitian Sing menjawab dengan tenang, Seperti yang saya duga, Kaisar mengirim lima ribu jenderal yang kuat untuk memasang jebakan dan menyergap tentara selatan. Bai Long khawatir dan bertanya dengan prihatin, bagaimana situasinya sekarang? Apakah tentara selatan telah lolos dari pengepungan? Bagaimana dengan korbannya? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, Namung tidak bingung. Dia hanya mengirimkan pesan ini. Dan kata-katanya tergesa-gesa, umum dan tidak cukup rincin. Ini menunjukkan bahwa situasi mereka sangat berbahaya, dan mereka harus berperang saat ini. Divisi Kaisar telah merencanakan sejak lama, dan lima ribu jenderal elit sedang menunggu mereka. Bekerja dengan mudah. Tentara di jalur selatan pasti menderita banyak korban. Naga Putih semakin khawatir. Dia bertanya dengan getir, namun, kecepatan kapal perang Tushen telah ditingkatkan hingga batasnya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, Teruslah bergerak maju dengan kecepatan penuh. Diperkirakan satu jam kemudian, kita dapat mencapai negeri rahasia ombak. Meskipun tentara rute selatan disergap, mereka pasti menderita banyak korban jiwa. Tapi lagi pula, mereka adalah enam klan kuno, dengan lebih dari enam ribu penguasa elit dan orang kuat. Tidak peduli betapa ganasnya pihak lain, mustahil bagi tentara selatan untuk dihancurkan sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Saya percaya Namong dan para pemimpin klan itu pasti bisa mendukung selama satu jam sampai aku diselamatkan. 4128 Jitian Sing telah mempertimbangkan masalah yang relevan ketika dia pertama kali mengatur personel tentara selatan. Alasan pembentukan tentara selatan oleh enam klan adalah untuk mencegah pembagian divisi kekaisaran dan menghancurkan kedua pasukan satu per satu. Meskipun ada sedikit perselisihan di dalam pasukan selatan, akan ada beberapa perbedaan di antara enam klan. Itu sesuai ekspektasinya dan dapat dikendalikan. Ia yakin dengan kekuatan dan sikap Namong, masalah tersebut pada akhirnya akan teratasi. Pada saat yang sama, Jitian Sing juga mempertahankan penegasan dan kepercayaan terhadap efektivitas tempur tentara rute selatan. Betapapun berbedanya ke enam kekuatan tersebut, bagaimanapun juga, mereka semua memiliki warisan kuno berusia 30 ribu tahun. Kalaupun disergap oleh lebih dari 5 ribu pasukan Zhushen, ia tidak akan bisa dikalahkan, setidaknya bisa mendukungnya dalam waktu yang lama. Karena itu, dia khawatir, tapi tidak khawatir. Situasi sebenarnya di medan perang pada dasarnya sama dengan prediksi Jitian Sing. Pertempuran antara dua medan perang tersebut terus berlanjut, dan klan Namong yang menderita banyak korban jiwa masih berjuang untuk mendukungnya. Hanya ada lebih dari 4 ribu orang yang tersisa di lima klan, dan mereka masih melawan dalam barisan segel, menyerang perisai pertahanan dengan ganas. Pelindung Dharma kedua dan pasukan Zhushen di bawah komandonya juga berada dalam keadaan tegang, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengepung anak-anak dari lima klan. Puluhan ribu cahaya dan bayangan ajaib masih menghalangi langit dan matahari. Tabrakan dan ledakan yang mengguncang bumi terus menyebar, bergema antara langit dan bumi. Jumlah korban di kedua belah pihak meningkat, dan para perwira serta tentara yang masih hidup juga terluka dan kekuatan mereka melemah. Tapi tidak ada yang akan mundur dan menyerah, bersumpah untuk berjuang sampai akhir. Tentara Zhushen menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan penyergapan, dan mereka tetap akan menelan tentara selatan. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, mereka akan mati bersama tentara selatan. Ini adalah misi mereka. Sedangkan untuk tentara selatan, klan Namung bertekad untuk menerobos pengepungan. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan lima klan lainnya, mereka secara alami akan bergabung dengan lima klan dan melarikan diri bersama. Jika korban mereka terlalu besar, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Setidaknya, tentara selatan tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Mengingat banyaknya korban jiwa di klan Namung, semua anak yang masih hidup bertekad untuk mati dan menganggap perang ini sebagai perang terakhir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mereka menyerang dengan efektivitas tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Secara khusus, Namung tidak bingung, Namung Nishuang dan beberapa tetua bertarung dengan darah dan kegigihan. Bahkan pelindung Dharma yang agung pun tidak berdaya dan hanya bisa bertarung dengan mantap. Tiba-tiba dia menyesal. Mengetahui bahwa kekuatan tempur tentara selatan begitu kuat, dia seharusnya tidak memenjarakan penguasa ombak dan ribuan perwira serta anak buahnya ketika dia pertama kali memasuki negeri rahasia ombak. Meskipun, kekuatan penguasa wilayah ombak sangat lemah, dan hanya ada lebih dari seribu penguasa Raja Dewa di bawah komandonya. Namun pelindung Dharma tidak dapat berhenti membayangkan jika dia mengambil kebijakan lunak untuk menaklukkan penguasa ombak dan membiarkan kekuatan di bawah komandonya bergabung dalam pertempuran. Saya khawatir proses pertempuran akan jauh lebih mudah, dan korban jiwa di tentara Zushan akan sangat berkurang. Bagaimanapun, dia bisa membuat penguasa ombak memberikan kontribusi dan melakukan penebusan. Dalam hal ini, para perwira dan orang-orang di bawah komandan domain gelombang dapat menjadi umpan meriam. Tidak seperti sekarang, tentara Zushan telah menderita banyak korban, tetapi komandan wilayah yang bergejolak yang di penjara belum mengalami kerusakan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesal dan semakin marah. Waktu terus berlalu. Setengah jam berlalu dengan cepat. Lebih dari seribu orang klan Namong tewas dan terluka, hanya tersisa sekitar enam ratus orang. Di antara seribu delapan ratus pasukan Zushan di bawah pelindung Dharma, hanya tersisa seribu dua ratus orang. Puluhan ribu mil jauhnya, situasi perang di dekat kediaman utama wilayah yang bergejolak juga sangat sengit. Dari lima marga, tersisa lebih dari 4.200. 3.200 tentara Zushan di bawah pelindung Dharma kedua juga membunuh dan melukai lebih dari sembilan ratus orang, hanya menyisakan 2.200 orang. Pertempuran sengit antara dua medan perang tersebut memicu gempa susulan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan seluruh wilayah seluas seratus ribu mil beberapa kali. Bahkan penghalang ruang dari tempat rahasia telah hancur berkeping-keping, dengan retakan kosong yang padat dan banyak lubang gelap. Akhirnya, susunan segel kedua juga dipatahkan oleh putra dari lima klan. Dengan suara, klik-klik, yang keluar, perisai cahaya pertahanan besar itu hancur dan berubah menjadi pecahan yang tersebar di reruntuhan. Kali ini, kelima klan belajar satu sama lain. Bahkan ketika mereka melihat wajah yang patah, tidak ada kelegaan. Dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, semua orang takut untuk bersemangat. Mereka semua berjaga-jaga dan bertanya-tanya apakah pasukan Zushen memiliki pendukung dan apakah mereka telah mengatur susunan segel ketiga. Untungnya, seperti yang telah dianalisis oleh banyak dewa kuat, pasukan Zushen tidak punya cukup waktu. Ia telah melakukan yang terbaik untuk mengatur dua susunan segel dengan tergesa-gesa. Adapun susunan segel ketiga, tidak mungkin diselesaikan. Formasi lapisan ketiga yang diharapkan orang tidak muncul. Pelindung kedua, dengan 2.200 orang di bawah komandonya, dengan cepat mundur. Melihat pemandangan ini, kepala dan tetua dari 5 klan ragu-ragu sejenak. Masyarakat saling mengawasi dan segera berkomunikasi untuk membahas tindakan penanggulangannya, namun tidak bertindak gegabuh. Jika menurut temperamen mereka sebelumnya, melihat pelindung kedua mundur bersama pasukan Zushen, mereka akan bergegas maju dengan ceroboh dan melancarkan serangan balik. Namun jika mengalami kerugian, mereka akan mendapat hikmah yang panjang dan tidak akan pernah serakah dan gegabuh untuk maju. Sepertinya pasukan Zushen tidak punya waktu untuk mengatur susunan segel ketiga. Ini mungkin tidak benar. Jangan lupakan pelajaran sebelumnya. Sebaiknya kita berhati-hati. Dua pelindung Dharma dan pasukan Dewa Pembunuh sedang mundur, yang mungkin melumpuhkan kemauan kita dan membuat kita mengendurkan kewaspadaan dan memikat kita ke dalam perangkap lain. Jangan pikirkan itu. Seratus ribuli telah lama rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Jika mereka melakukan penyergapan, mereka akan diaktifkan atau bahkan dihancurkan setelah perang. Masuk akal. Jadi apa yang kita lakukan? Manfaatkan kemenangan ini, dan bunuh para bajingan itu. Kita harus melawan. Kita tidak bisa membiarkan bajingan itu melarikan diri. Semuanya, lihat, klan Namong telah menderita banyak korban. Jika kita tidak mendukung secepatnya, saya khawatir mereka akan musnah. Petik dua. Bahkan jika seluruh pasukan klan Namong dihancurkan. Yah, bagaimanapun juga, kita adalah satu kesatuan. Kita semua adalah tentara aliansi selatan. Kita berbagi suka dan duka bersama. Kita tidak bisa menghadapi kematian. Yah, sekalipun kami berselisih paham dengan klan Namong, Namong tidak bingung dan telah melakukan tugasnya. Kami telah diingatkan dua kali sebelumnya. Jika klan Namong dihancurkan, kita tidak akan bertatap muka dan tidak akan bertatap muka dengan pemimpin aliansi. Mari kita kesampingkan prasangka kita dan saling membantu dalam perahu yang sama. Para kepala dan tetua dari lima keluarga berdiskusi sejenak melalui suara, dan segera mencapai konsensus. Mereka berpencar dan membentuk formasi untuk mengejar pelindung kedua dan pasukan Zhushen, berjuang untuk mengalahkan satu sama lain sesegera mungkin. Kemudian, mereka akan mendukung klan Namong. 4129 Pelindung kedua Dharma dan 2200 tentara Zhushen sangat cemas saat ini. Dengan bantuan susunan segel, mereka dapat menekan anak-anak dari lima klan. Sekarang karena tidak ada susunan segel, sangat sulit bagi mereka untuk menangani 4200 orang dari lima klan. Jumlah Raja Dewa lebih sedikit 2000 dari pihak lain, dan jumlah Raja Dewa yang kuat lebih dari 50 lebih sedikit dari pihak lain. Jika kamu berjuang keras, pelindung kedua dan pasukan Zhushen pasti akan dikalahkan, atau bahkan seluruh pasukan akan hancur. Oleh karena itu, ketika anak-anak dari lima marga berhasil menyusul, strategi pelindung kedua adalah bertarung dan berenang menjauh, bertarung sambil mundur. Jangan pernah bertengkar dengan pihak lain, jangan sampai melakukan konsumsi yang tidak perlu. Yang harus dia lakukan adalah mencoba mempertahankan kekuatannya, menunda waktu, menunggu pelindung Dharma menyelesaikan klan Namong, dan kemudian bergabung dengannya. Pelindung Dharma yang agung juga memiliki gagasan yang sama. Namun sayang sekali para leluhur dan tetua dari lima marga telah menebak pikiran pelindung Dharma kedua. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada pelindung kedua untuk menunda-nunda. Semakin banyak pelindung kedua mundur, semakin ganas mereka membunuh dan semakin kuat pula kekuatan tempur mereka. Sebelum diskon, kekuatan kelimanya terikat. Sekarang tidak ada lagi pengekangan, semua orang bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Membunuh. Apa sih yang membunuh tentara dewa? Jika tidak ada konspirasi, itu hanya sekelompok ayam dan anjing lokal. Saudaraku, bunuh mereka semua dan balas dendam saudara-saudara yang sudah mati. Bunuh musuh dan angkat yang mulia. Putra dari lima klan meraung, mengaum, dan bergegas membunuh mereka secara sembarangan. Di medan perang, ada cahaya terang lagi, dan pertempuran yang mengguncang bumi terjadi, dan suara yang memekatkan telinga keluar. Para perwira dan tentara dari kedua belah pihak terus menerus terluka dan terbunuh akibat pemboman dalam kekacauan tersebut, dan jenazah mereka tidak ditemukan. Namun saat ini, keadaan berbalik. Anak-anak dari lima klan menderita lebih sedikit korban, sedangkan pelindung kedua dan pasukan Sushenya menderita banyak korban. Lagi pula, ada lebih banyak putra dari lima klan, yang menempati keunggulan absolut. Puluhan ribu mil jauhnya, pelindung Dharma yang agung melihat pelindung Dharma kedua dan pasukan Sushenya sedang dikejar dan dibunuh. Dia berjuang dan mundur. Dia segera mengerutkan kening dan wajahnya sangat malu. Meskipun dia sudah menduga hasilnya, dia tidak menyangka hasilnya akan datang secepat itu. Klan Namong masih berjuang melawan kematian. Pada saat yang sama, Namong Puhu, yang telah lama terluka dan sengsara, juga melihat lima klan melawan. Semuanya merasa lega dan lebih percaya diri. Bagaimanapun, putra dari lima klan berhasil melepaskan diri dari kesulitan mereka dan melawan pelindung kedua dan pasukan Sushenya, tetapi mereka masih bergerak menuju klan Namong. Dari postur mereka terlihat bahwa mereka datang untuk memperkuat klan Namong. Hal ini membuat Namong tidak bingung merasakan sedikit kenyamanan, dan kekecewaan kelima marga pun ikut terobati. Sebelum aku menyadarinya, tiga perempat jam telah berlalu. Pertarungan di lapangan akan segera berakhir. Pelindung Dharma kedua dan pasukan Sushenya meninggalkan medan perang sebelumnya dan akhirnya bergabung dengan pelindung Dharma Agung dan lainnya. Tapi saat ini, pelindung kedua sudah menderita banyak luka, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lebih dari separuh dari 2.200 pasukan Sushen di bawah komandonya juga tewas, hanya menyisakan beberapa lusin saja. Sebaliknya, masih ada lebih dari 3.800 putra dari 5 marga, dan korban luka lebih sedikit. Di medan perang ini, tentu saja, 5 klan menang, sedangkan pelindung kedua dan pasukan Sushen dikalahkan. Namun, situasi perang antara pelindung Dharma dan klan Namong justru sebaliknya. Pelindung Dharma Agung hanya terluka ringan, dan hanya tiga dewa di bawah komandonya yang jatuh. Sisanya 15 orang tidak mengalami luka serius. Namong tidak bingung, tapi terluka parah. Namong Nihuang, beberapa penatua dan banyak diaken terluka parah, dan enam dewa lainnya gugur dalam pertempuran berdarah. Lebih dari 500 orang tewas dan lebih dari 600 orang terluka dalam pertempuran antara 1.800 pasukan Sushen di bawah pelindung Dharma. Lebih dari 1.200 anak klan Namong terbunuh, dan lebih dari 500 orang selamat. Awalnya, klan Namong telah mencapai akhir tambatannya. Jika pertempuran berlanjut selama 2 perempat jam lagi, klan Namong akan dikalahkan dan segera binasa. Namun, pelindung Dharma kedua bergabung dengan pelindung Dharma Agung bersama para jenderal yang kalah. Lebih dari 3.800 anggota dari 5 marga juga bergabung dengan marga Namong. Kedua medan perang itu bergabung menjadi satu. Hal ini tentunya bermanfaat bagi pelindung kedua dan pasukan Sushen di bawah komandonya. Namun bagi klan Namong, ini lebih menguntungkan. Setidaknya, klan Namong mendapat kesempatan untuk bernapas, keluar dari bahaya. Untuk saat ini, kedua klan telah meninggalkan hukum melindungi para dewa dan membunuh mereka. Masih ada 4.400 tentara tersisa di tentara selatan, tetapi hanya 2.300 yang tersisa di tentara Sushen. Inisiatif ini kembali ke tentara selatan, tetapi tentara Sushen jatuh ke posisi pasif. Akibat subversif seperti ini sungguh tidak terduga. Putra dari 5 klan baru saja mengepung pasukan Sushen dan tidak terburu-buru untuk memulai. Kedua belah pihak saling berhadapan di langit, memanfaatkan kesempatan untuk mengatur nafas dan mengatasi cedera. Para dewa yang kuat dari 5 klan semuanya mencibir pada pelindung Dharma dan pelindung Dharma. He he, apakah ini yang disebut pasukan Sushen? Senjata rahasia yang sudah lama direncanakan dengan cermat oleh Kaisar. Senyumnya lebar. Dua pelindung Dharma, kamu tiba di sini lebih awal dan memasang jebakan untuk penyergapan. Mengapa? Ini satu-satunya cara, sungguh mengecewakan. Kami berpikir betapa gemetarnya bumi jika Tuan Kaisar mengambil tindakan, tapi kami tidak berharap menjadi seperti anggota keluarga. Jika hanya itu yang Anda miliki, saya khawatir kamu akan musnah hari ini. Menghadapi ejekan dari banyak orang berkuasa, pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua penuh amarah, namun mereka juga sangat pendiam. Saya ingin membalas, namun saya tidak bisa T. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan memasang jebakan dan penyergapan terlebih dahulu. Mereka pikir mereka yakin. Tapi mereka tidak memikirkannya. Pada akhirnya, hasilnya seperti itu. Sebelum perang dimulai, mereka memamerkan kekuatan mereka, dan tentara Selatan panik, tetapi. Sekarang, tentara Rute Selatan berperang melawan pengunjung, dan kemenangan ada di tangan. Namun, mereka terjebak dalam pengepungan yang ketat dan sulit untuk diterbangkan. Ini benar-benar tamparan di wajah. Wajah pelindung Dharma itu muram. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Penyesalannya bahkan lebih buruk lagi. Namun, pelindung Dharma Kedua tidak bisa menahan amarahnya dan meraung, kalian pengkhianat, jangan liar. Pertempuran belum berakhir, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Kalian, para jenderal yang kalah dan ayam lokal, tidak akan pernah bisa jadilah lawan kita. Kata-kata pelindung Dharma Kedua terlalu dilebih-lebihkan. Tapi ada satu hal. Perang belum berakhir, dan hasilnya benar-benar tidak diketahui. Bahkan jika tentara Rute Selatan memiliki keunggulan yang jelas, masih sulit untuk mengalahkan tentara Zushan, dan itu harus membayar harga yang tragis, bahkan. Para pemimpin klan dari lima klan juga ingin mengambil kesempatan untuk mengganggu semangat tentara Zushan, dan lebih baik membiarkan pihak lain hancur. 4.130 Para leluhur klan kuno, serta pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua dari pasukan Zushan, semuanya adalah orang-orang yang tercerahkan. Faktanya, kita semua memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi saat ini. Memang benar bahwa tentara Selatan memiliki keuntungan, tetapi tentara Zushan, yang memiliki gagasan untuk berakhir dengan cara yang sama, juga dapat menyebabkan kerusakan besar pada tentara Selatan. Jika kedua belah pihak bertarung sampai akhir, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah tentara Zushan hancur total, dan hanya lebih dari seribu orang di tentara Selatan yang bisa bertahan. Dalam hal ini, hanya dua atau tiga ratus orang dari masing-masing enam klan kuno yang selamat, dan kerugian tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir nama tentara rute Selatan hanya akan ada sebatas nama saja. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh enam leluhur. Namun, tidak peduli seberapa besar lima pemimpin klan mengejek tentara Zushan dan menyerang moral pihak lain, tidak mungkin membuat tentara Zushan tertekan, apalagi menyerah saat itu juga. Oleh karena itu, tentara Selatan harus mengambil pilihan secepatnya. Apakah berperang sampai akhir dengan tentara Zushan dan memusnahkan seluruh tentara Zushan dengan mengorbankan banyak korban? Atau memanfaatkan situasi ini untuk mundur dari tanah rahasia dan membuat rencana setelah istirahat? Alasan mengapa tentara Selatan yang membuat pilihan, bukan tentara Zushan, adalah karena merekalah yang berinisiatif. Suasana di medan perang segera meredah, dan bahkan udara menjadi lebih tenang. Kepala Lima Marga mulai berkomunikasi dan mendiskusikan pilihan apa yang harus diambil. Atau menurut rencana sebelumnya, kita harus mundur dari dunia rahasia dan membuat rencana. Lagi. Rumah di wilayah yang bergejolak telah dihancurkan, dan tidak ada susunan transmisi ke dunia luar. Tentara Zushan tetap berada di tempat rahasia. Kita hanya perlu memblokir pintu keluar dari tempat rahasia itu, dan kita dapat mencegat mereka. Itu pasti merupakan suatu kehormatan besar untuk membunuh semua tentara Senzu dalam satu upaya, tapi kita akan mati dan mati secara menyedihkan. Diperkirakan hanya akan ada lebih dari seribu orang yang tersisa. Dalam hal ini, tentara Selatan akan menjadi mati dalam nama. Bisakah kita membeli konsumsi seperti itu? Sebaliknya, saya juga merasa lebih dapat diandalkan untuk mundur dari tempat rahasia dan membuat rencana lain. Yah, mari kita tanyakan pada Namong tanpa ragu. Lagi pula, dia adalah wakil pemimpin nominal, dan hilangnya klan Namong sangat mengerikan. Ini tanyakan saja padanya. Saat beberapa ketua marga berdiskusi, beberapa orang berpendapat bahwa Namong tidak bingung, sehingga membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Namun setelah kejadian sebelumnya, prasangka masyarakat terhadap Namong juga berkurang banyak. Oleh karena itu, beberapa patriark menyetujuinya. Jiang Chuyun, Patriar Kebangsaan Jiang, atas nama beberapa patriark, mengirim pesan ke Namong dengan bingung dan meminta pendapatnya. Namong terluka parah. Dia diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya dan menekan organ dalamnya. Mendengar pertanyaan Jiang Chuyun, dia menjawab tanpa ragu-ragu, jika Anda pandai membuat keputusan penting seperti itu, saya khawatir hal itu akan mengganggu moral tentara. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar, lalu Anda bisa memberitahu situasi tersebut kepada pemimpin dan memintanya untuk membuat keputusan. Jelas sekali, Namong tidak tahu bahwa kelima leluhur itu mungkin tidak mendengarkannya, jadi dia menyerahkan pertanyaan pilihan ganda kepada Jitian Sing. Apapun keputusan yang diambil Jitian Sing, semua orang tidak perlu berkata apa-apa dan semua orang akan mematuhinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah cara terbaik. Untuk sesaat, Gong Chuyun tidak menyangka akan menghadapinya seperti ini. Tapi ketika dia sadar, dia menganggupkan kepalanya untuk memperjelas. Namong tidak bingung dan mengeluarkan sepotong bambu giyok dan mulai memasukkan informasi ke dalamnya. Dia siap melapor ke Jitian Sing. Tapi inilah saatnya semuanya terjadi. Di langit selatan medan perang, ada cahaya putih terang ke arah pintu masuk dan keluar tempat rahasia. Ada kapal perang yang panjang, kuat dan megah, secepat kilat melintasi langit, langsung menuju medan perang. Kecepatan kapal perang itu luar biasa, dan tidak menyembunyikan kejayaannya, serta atmosfer tekanan yang kuat dan tak tertandingi. Ribuan orang di medan perang terkejut. Mereka menoleh dan melihat ke pintu masuk satu demi satu, dan mengunci mata mereka pada kapal dewa. Bahkan Namong yang mengirimkan pesan tersebut pun tidak bingung. Dia juga secara tidak sadar melihat ke langit dan menghentikan transmisi. Hanya dalam dua tarikan nafas, kapal perang perkasa itu melintasi langit 80 ribu mil dan mencapai langit di atas medan perang. Suwa! Kapal perang megah itu berhenti di langit yang tinggi, dengan cepat menyatukan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang dahsyat. Hati banyak orang terangkat, menatap kapal perang ilahi, dan pertanyaan yang sama muncul di benak mereka. Kapal orang kuat manakah ini? Bagaimana cara menerobos ke dunia rahasia dengan paksa saat ini? Apakah itu dukungan kuat dari pihak lain? Di satu sisi, Pelindung Dharma Agung dan Pelindung Dharma Kedua yakin bahwa Divisi Kaisar sangat percaya diri pada mereka dan tidak akan pernah mengirimkan orang yang kuat untuk memperkuat mereka. Oleh karena itu, kapal perang yang muncul tiba-tiba kemungkinan besar merupakan bala bantuan dari aliansi pemberontak. Enam klan tentara selatan memiliki pertanyaan dan kekhawatiran yang sama. Mereka semua tahu bahwa tidak ada orang kuat yang bisa membantu mereka kecuali pemimpin Dewa Pedang. Namun saat ini, pemimpinnya berada ratusan juta mil jauhnya. Bahkan jika dia tahu bahwa mereka disergap di tanah rahasia, dia tidak dapat mengejarnya. Jadi, kapal perang itu dikirim oleh Kaisar. Tiba-tiba, kedua belah pihak di medan perang menjadi tegang, mengecilkan formasi mereka dan mengambil posisi bertahan. Tepat pada saat ini, di bawah pengawasan ribuan orang, kapal perang itu dikumpulkan. Sosok putih tampan muncul di langit, berdiri di udara, menghadap ke seluruh medan perang. Ada juga seorang pemuda cantik dan aneh dengan rambut putih dan baju besi perak, berdiri di belakangnya seperti seorang pelayan. Mata semua orang mengabaikan pemuda berambut putih itu, semuanya berkumpul di sosok berjubah putih. Saat publik melihat penampilannya, wajah mereka semua berubah, menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan lebih dari seribu orang tidak bisa menahan tangisnya. Ya Tuhan, itu dia. Bagaimana mungkin dia? Saya tidak percaya. Bukankah dia di utara? Bagaimana bisa ada di sini? Saya tidak percaya. Itu pasti ilusi. Siapa yang berpura-pura menjadi dia? Ya Tuhan, itu adalah penguasa aliansi. Ya Tuhan, bukankah pemimpin di utara? Bagaimana rasanya datangnya dari langit? Hanya satu jam sejak kita menyergap. Bagaimana pemimpinnya bisa datang ke sini? Hahaha sudah lama kukatakan bahwa Dewa Pedang itu maha kuasa. Dia pasti telah menguasai semacam kekuatan sihir tertinggi. Dia dapat melintasi suatu domain dalam sekejap dan melakukan perjalanan dengan bebas di dunia ilahi. Meskipun Anda telah menyebutkan dugaan ini sebelumnya, kami semua menganggapnya tidak masuk akal dan konyol. Tapi sekarang, saya khawatir Anda benar. Sungguh menakjubkan, Tuhanku. Sungguh menakjubkan. Itu hanya keajaiban. Dalam waktu satu jam, di tujuh atau delapan domain, muncul di samping kita begitu saja. Para pendongeng yang mengarang cerita di kedai teh tidak berani melakukannya. Tuhan adalah santo pelindung kami. Dia bisa melakukan apa saja.